Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi Kira-kira kapan sih data kalian Ketika kalian gagal bayar Atau telat bayar di Aku Laku Kan otomatis slik OJK kalian kan buruk Dianggap kredit macet dan lain sebagainya Kapan dan butuh waktu berapa lama Biar slik OJK kalian ini bersih lagi Setelah kalian melakukan pelunasan Tagihan di Aku Laku Nah di Aku Laku sebenernya sudah pernah memberikan jawabannya ya Jadi disini di bagian tagihan Kalau kalian lihat di informasi paling atas Itu sudah bisa diinformasikan Jadi informasi pembayaran tagihan kalian Mungkin yang tertunda Gagal bayar Telat bayar Aku Laku Itu akan dilaporkan ke slik OJK Setelah berhasil dibayar Nah informasi kredit kita Akan diperbarui ke slik OJK itu Dalam 1-2 bulan Dan kalian bisa cek di akhir bulan berikutnya Melalui situs slik OJK Jadi kalian membutuhkan beberapa waktu Untuk bisa membersihkan data atau slik OJK kalian Jadi kalian gak bisa langsung hari ini bayar Berharap besok slik OJK itu langsung bersih Gak bisa Memang itu adalah kebijakan Aku Laku Dan ini sudah berlaku dari beberapa tahun yang lalu ya teman-teman Jadi sekitar tahun 2020 Itu ada juga yang mengeluhkan hal yang sama Dia sedang gagal bayar di Aku Laku Dia telat bayar di Aku Laku Terus kemudian di slik OJKnya Beliau masih statusnya kredit macet Kredit bermasalah Nah padahal beliau kan merasa sudah membayar Aku Laku Dan sudah memiliki surat keterangan lunas Tapi kenapa kok masih belum lunas juga Nah seperti yang diinformasikan di Aku Laku seperti ini Membutuhkan 1 hingga 2 bulan Dan itu pun sudah dijawab oleh Aku Laku melalui surat pembaca ya teman-teman Jadi di media konsumen itu disebutkan Bahwa Aku Laku akan memproses pembersihan data di slik OJK Akan melaporkan hasil pembayaran kalian itu 1 hingga 2 bulan Jadi mau gak mau orang tersebut harus menunggu lagi Padahal beliau sedang atau dalam proses untuk pengajuan kredit atau KPR rumah teman-teman ya Jadi ini akan memberatkan jika teman-teman semua memang masih ada gagal bayar telat bayar Jadi sebaiknya selesaikan dulu dan bersihkan datanya dulu baru kalian ajukan KPR kalian Kalau enggak KPR kalian bakal bermasalah Sebenarnya enggak cuma KPR sih Di pinjol-pinjol lain yang menerapkan untuk cek slik OJK Itu juga akan tentunya menerapkan hal yang sama Sehingga kalian perlu waspada dan berhati-hati Jangan sampai gagal bayar atau telat bayar di Aku Laku Kalau enggak mau slik OJK kalian buruk Sudah jelas Aku Laku bekerja sama dengan bank-bank lain seperti Bank Neobank Untuk melaporkan ke slik OJK Ya padahal sebenarnya pinjol itu enggak berhak untuk bisa melaporkan ke slik OJK Tapi kalau sudah bekerja sama dengan bank seperti ini Maka itu akan sangat-sangat memungkinkan Dan Aku Laku ini salah satu aplikasi pinjol atau Payletter Yang paling rajin melaporkan ke slik OJK ya Jadi kalau kalian sudah gagal bayar Otomatis enggak lama pasti akan masuk ke slik OJK Untuk kalian yang baru saja melunasi tagihan Aku Laku kalian Dan membayar pelunasan tagihan Aku Laku kalian Harap bersabar aja terlebih dahulu Butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan Agar data kalian otomatis bersih Nah kalau kalian pengen waktu yang lebih cepat Ya bisa aja Tapi prosesnya akan lebih ribet Kalian perlu datang ke kantor Aku Laku Minta surat keterangan lunas Kalian pergi sendiri ke OJK Untuk membawa surat tersebut Dan membuat slik OJK kalian segera dipersihkan Tapi tentunya Tetap enggak semudah yang kalian bayangkan Jadi saran saya lebih baik Tunggu aja 1 sampai 2 bulan Tapi kalau kalian enggak sabar Ya mau enggak mau Kalian harus mengajukan sendiri Dan mengurus langsung ke OJKnya Cek berkala melalui website Atau mungkin melalui beberapa cara Yang untuk bisa mendapatkan slik OJK secara online Itu OJK sudah ada kok fiturnya Jadi kalian bisa coba cek aja sendiri Di website resminya Langkah-langkahnya sangat gampang Tapi tetap membutuhkan KTP ya Untuk verifikasi data Maka akan membutuhkan 1 sampai 2 hari kerja Kalian akan mendapatkan laporan slik OJK kalian Sehingga kalian enggak perlu capek-capek datang Kalian bisa lakukan secara online teman-teman Ya terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh